Terima kasih telah menonton Pada masa COVID ini Proses kegiatan belajar mengajar di SMA 4 Alhamdulillah tetap berlangsung Sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintahan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dimana pada sistem COVID ini Sistem belajar mengajar Itu dilaksanakan dengan sistem daring Dalam jaringan Ada di dalam bentuk beberapa aplikasi di Android itu Ada yang di dalam bentuk Zoom Meeting Ada di dalam WhatsApp Dan dimana Anak-anak kita Kita gabungkan di dalam Grup-grup WhatsApp Atau Zoom Meeting Classroom Meeting Sudah itu Pada saat ini Di SMA Negeri 4 Itu sudah berlangsung Ujian kenaikan kelas Dimana ujian kenaikan kelas ini Ini kita jadwalkan Terjadwal dari 15 Juni Sampai 20 Juni 2020 Ini adalah ujian kenaikan kelas Dan ujian ini Hanya tempatnya saja yang berbeda Yaitu anak-anak ujian di rumah Dan pelaksanaan ujian di rumah itu Anak-anak tetap memfotokan dia posisi dia ujian Dengan menggunakan pakaian sekolah Dan ujianan kutunya itu Langsung dikirimkan kepada Penitia ujian Yang sebagai penanggung jawabnya Sejauh Sistem yang diterapkan Proses belajar-mengajar Ada keluhan tak dari siswanya Pak? Oh jelas Karena sistem COVID-19 Corona ini Keluhan itu cukup banyak sekali Dimana siswa-siswa kita SMA Negeri 4 ini siswanya heterogen Umumnya siswa SMA Negeri 4 ini Banyak yang berasal dari Kepupaten Jelas pengaruh yang pertama adalah Pengaruh Stelit Sinyal Dia tidak mendapatkan sinyal Lalu ada juga beberapa bagian siswa Yang tidak memiliki HP Android Dan ini kepada siswa tersebut Kita minta kepada siswa yang punya Keluhan tersebut Untuk dapat menghubungi Langsung kepada guru yang bersangkutan Kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan Yang mendapatkan keluhan seperti ini Jadi Pembelajaran Anak-anak itu Kita upayakan semaksimal mungkin Untuk proses rekrut Murid-murid baru Sistem PPDB Itu kita Sesuai dengan Pergub Peraturan Juvenur Jambi Nomor 20 Tahun 2020 Dimana Pemerintahan Provinsi Jambi Sistem rekrutmen Untuk Penerimaan Siswa baru Itu adalah Sistem online Dan Untuk bisa melaksanakan Sistem online ini Dikuatkan dengan Juklak Petunjuk kelaksanaan Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 555 Tahun 2020 Dan dimana Sistem rekrutmen itu Online Dimana Siswa-siswa Mendaftar Kepada sekolah Yang diinginkan Seperti dia Mendaftar di SSM Ampat Cukup dia Mendaftar Di rumah Dengan Menggunakan Aplikasi Online tadi Daring tadi Jadi Cukup Siswa-siswa itu Mendaftar Di rumah Meng-input Data-datanya Pada Link PPDB online Itu Dari rumah Dan Sistem online ini Dijadwalkan 29 Juni 2020 Sampai 5 Juli 2020 Terakhir Selaku Kepala SMA 4 Apa harapan Kepala Kepala SMA Negeri 4 Ini Punya Harapan Yang Besar Membangun Sebuah Sekolah Di Kota Sungai Penuh Ini Kepupaten Kerinci Ini Sekolah Yang Memang Punya Andalan Sekolah Yang Tingkat Kompetisi Yang Tinggi Yang Bisa Diandalkan Di Tingkat Nasional Dimana Kita Akan Menyesajarkan Punya Harapan Sekolah-sekolah Di Kota Sengipenuh Ini Tidak Kalah Dengan Sekolah-sekolah Yang Ada Di Kota Jambi Maupun Di Kulau-kulau Jawa Jadi Ini Perlu Kerjasama Kita Semua Untuk Membangun Sekolah Yang Bermertabat Berwibawa Yang Mempunyai Nilai Yang Tinggi